Bersama kita kembali memperbarui informasi terkait dari kabar duka yang datang dari dunia hiburan tanah air, Dorce Gamalama tutup usia hari ini. Ia meninggal setelah sempat dirawat selama tiga minggu di rumah sakit karena terpapar COVID-19. Kabar duka datang dari artis multitalenta Dorce Gamalama. Dorce tutup usia di rumah sakit Simpruk, Jakarta Selatan. Dorce sempat dirawat selama tiga minggu akibat terpapar COVID-19 dan memiliki riwayat penyakit komorbit. Dorce sempat tak sadarkan diri selama perawatan sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia pagi ini. Dorce dinyatakan terpapar COVID-19 dan akan dimakamkan dengan tata cara khusus pasien COVID-19. Hingga saat ini pemirsa belum diketahui kapan jenazah Dorce Gamalama akan segera dimakamkan. Semasa hidupnya Dorce pernah mencurahkan isi hatinya terkait kontroversi pemakamannya. Dan berikut ini adalah curahan hati Dorce yang disampaikan lewat akun Instagramnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai, Ustaz-Ustaz yang telah menerangkan keadaan mati saya, siapa yang akan memandikan saya, siapa yang akan mengugur saya, biarkanlah keluarga saya yang akan nanti akan mengurusnya. Mau kankafannya tujuh lapis, mau tujuh lapis, mau lapan lapis, saya serahkan. Pemirsa jenazah Dorce Gamalama rencananya akan disemayamkan di Alhayu Bambu Apus, Jakarta Timur. Sudah darakan kami, Mega Latu di sana. Selamat siang, Mega. Bagaimana rencana pemakaman Dorce Gamalama siang ini? Ya baik, Deta. Dan saya sudah berada di Masjid Alhayu. Dan tadi pagi ada Deta juga dari dunia ikuran Dorce Gamalama meninggal dunia. Dan sebelum meninggal dunia, memang Dorce Gamalama dikabarkan mengalami sakit, batu ginjal dan juga diabetes. Dan pihak keluarga juga mengembarkan bahwa Dorce Gamalama juga mengidap penyakit Alzheimer. Dan tadi pagi putrinya Siti Fatimah dan juga sahabatnya Hethi mengatakan bahwa Dorce Gamalama meninggal dunia di rumah sakit pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya kabar ini menjadi duka yang mendalam bagi dunia hiburan tanah air. Kita mengenal bahwa Dorce Gamalama ini dikenal sebagai penyanyi, kemudian aktris dan juga dikenal sebagai presenter. Tentu banyak yang merasa kehilangan dan juga merasa sedih ketika Dorce Gamalama akhirnya berpulang. Dan saat ini saya berada di Masjid Al-Hayu dan masjid ini merupakan masjid peninggalan dari Dorce Gamalama yang dibangun, yang dirintisnya mulai dari kecil hingga semegah ini. Masjid Al-Hayu yang berwarna hijau dan hijau ini merupakan warna kesukaan dari Dorce Gamalama dan ini merupakan surat wasiat juga dari Ibunda Dorce Gamalama. Beliau menginginkan istirahat terakhirnya berada di Masjid Al-Hayu. Dan saat ini saya bersama dengan Ustadz Anan yang akan bercerita mengenai ini bagaimana perjalanan dari Masjid Al-Hayu yang sudah dibangun oleh Dorce Gamalama. Bunda Dorce almarhum, begitu pengorbanan beliau selama membangun Masjid ini luar biasa. Dari mulai kecil Masjid ini sampai lebar begini, beliau merintis Masjid Al-Hayu. Dirasakan manfaat buat jamaah di sini terutama Rawabinong, terutama saya, saya juga sebagai Imam Masjid Al-Hayu, Bunda Dorce. Sangat merasa kehilangan beliau, beliau yang sosok luar biasa di mata saya, di mata keluarga saya juga. Jasa-jasa beliau banyak sekali, tak bisa saya ungkapkan di tempat ini beliau. Apakah rencana memang benar nanti jenazah dari rumah sakit akan dibawa ke Masjid Al-Hayu untuk diselatkan Ustadz? Betul. Kami bersama ahli waris, beserta keluarga besarnya, keluarga inti-inti mereka sepakat. Kami akan memberikan penghargaan buat beliau. Jadi setelah dari rumah sakit kita bawa transit di masjidnya beliau, di masjid Al-Hayu, biar dia senang bahwa inilah peninggalan beliau yang akan bermanfaat buat umat, yaitu membangun sebuah masjid Al-Hayu yang luar biasa ini. Dorce, gak lama-lama dikabarkan bahwa meninggal kata COVID-19, dan ini artinya prosesi sholat pasti akan berbeda dengan biasanya. Nanti bagaimana Ustadz untuk prosesi disolatkan jenazah di masjid ini? Prosesi sholat jenazah, nanti jenazah cukup di dalam mobil aja, nanti saya pimpin sholat jenazah. Setelah sholat jenazah, nanti kita iring-iringan ke pemakaman terakhir di Bantajati, tempatnya di Setu. Nanti di kuburnya itu akan ditumpuk dengan sepupunya beliau, itu sepupunya yang sangat dekat banget dengan beliau, itu almahum yang bernama Indra Irawan itu. Beliau sendiri yang almahum itu Indra meninggal, beliau yang mengkapani prosesi pemakaman segala macem, itu Bunda Dorce di Masjid Al-Hayu ini. Makanya insya Allah keluarga sepakat nanti akan ditumpuk di kuburannya almahum Indra. Rencana jenazah akan tiba di masjid ini jam berapa Ustadz? Diperkirakan jam 1. Jam 1 nanti dari rumah sakit ngabarin ke saya bahwa jenazah sudah jalan. Kemudian nanti bagaimana prosesi pemakaman di TPU Bantajati? Apakah memang ada sesuai dengan protokol kesehatannya Ustadz atau seperti apa? Pemakaman seperti biasa, saya sendiri yang akan mendoakan, mentala kinikan, mungkin yang mengikuti, menghadiri, dimohon untuk selalu menjaga prokes aja kali ya, selalu memakai masker, selalu jaga jarak kali ya, selalu dikubur seperti biasa, tidak ada yang ketat banget gitu. Apakah sudah ada kabar dari keluarga, nanti siapa saja yang ikut mengiringi jenazah Ustadz? Di dapat kabar mungkin kakaknya beliau yang di sini, ponakan-ponakan beliau, putra-putri beliau, nanti mengiringi sanak saudara sudah, beberapa saudara sudah ada di kuburan, tadi saya sendiri langsung ngecek ke kuburan, dari mulai prosesi penggalian, administrasi, saya sendiri langsung ke sana ngecek gitu, biar semuanya lancar gitu. Kalau boleh mengenang sosok Bunda Dorce, Gampalamani seperti apa di mata Ustadz, dan juga di mata masyarakat sekitar Masjid Al Hayo ini? Untuk sosok mengenang Bunda Dorce, mungkin terlalu banyak kenangan kali ya, kenangan terlalu banyak. Beliau selalu menghibur warga sini, acara-acara 17 Agustus, suka mengadakan lomba sama anak-anak kecil, dia senang sama anak-anak kecil, di mata ibu-ibu pengajian, di mata-mata bapak-bapak pengajian, terutama jamaah Masjid Al Hayo, Bunda Dorce, selalu men-support kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Al Hayo ini. Terima kasih banyak Ustadz Anand. Ya demikian hadiah dan juga pemirsa, ketika nanti jenazah Dorce Gampalama tiba di Masjid Al Hayo, nanti akan disolatkan terlebih dahulu, namun akan mengikuti prosesi disolatkan jenazah sesuai dengan potok kesehatan, mengingat Dorce Gampalama meninggal karena COVID-19, sehingga jenazah akan disolatkan di dalam mobil, kemudian nanti akan langsung dimakamkan di TPU Banjarjati, dan sesuai juga dengan protokol kesehatan yang ketat, mengingat Dorce Gampalama ini merupakan meninggal karena COVID-19, dan kami semua wartawan sudah berada di lokasi Masjid Al Hayo untuk menunggu kedatangan dari almarhum jenazah Dorce Gampalama. Dihar tak.